Semua orang mengikuti sosok itu dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita berusia 30-an. Dia mengenakan jubah ungu dan memegang tongkat di tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan semangat kepahlawanan, dan dia saat ini sedang menatap marah pada Xiao Chang Tian dan yang lainnya, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Liu Xin. Seru rong muke. Kaka, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Liu Yuan berubah drastis saat melihat ini. Yang naik ke atas panggung adalah adik perempuan Liu Yuan, Liu Xin. Liu Xin tidak memegang posisi apapun di Realm Tree, dia hanya berkultivasi di sana, dan baru saja melangkah ke tahap kelima dari Master Roh Langit. Meskipun dia juga berada di tahap kelima dari Master Roh Langit, Liu Yuan tahu betul bahwa Liu Xin tidak pandai bertarung, dan berkultivasi tidak berarti dia bisa bertarung. Dengan kekuatan Liu Xin saat ini, melawan Zitao yang berpengalaman, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Saya benar-benar tidak bisa mentolerir orang-orang di dunia pedang yang menginjak-injak alam Wan Hua saya. Jika saya kalah, area di sekitar Gunung Linglong akan menjadi milik orang-orang di dunia pedang. Kejam dan tanpa ampun, haus darah dan suka berperang, begitu mereka diizinkan untuk membangun diri mereka di alam Wan Hua, alam Wan Hua akan benar-benar dihancurkan, jadi, kita pasti tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Wajah Liu Xin penuh tekat. Mendengar kata-kata ini, banyak orang Rilem Tree yang hadir merasa malu. Liu Xin bukan yang terkuat di antara mereka, tapi dia yang pertama menonjol. Liu Xin menatap Zitao dengan ekspresi serius, spirit life key di tubuhnya telah diaktifkan. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan, jadi dia harus memberikan segalanya. Liu Xin. Pada saat ini, Rilem Master yang diam selama ini tiba-tiba berbicara. Liu Xin menoleh dan menatap Rilem Master. Jika kamu tidak bisa menang, Rilem Master terdiam sesaat, lalu berkata, menyerah saja, apakah kamu mengerti? Jangan kehilangan nyawamu, orang-orang di dunia pedang, semuanya membenci hidup dan mati. Menyerah. Liu Xin tercengang, tapi dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Baiklah, berhenti membuang-buang waktu. Ini akan segera berakhir. Zitao sudah tidak sabar. Setelah meneriakkan beberapa kata, dia mengangkat pedang biru tua dan mengarahkannya ke Liu Xin. Bisakah kita mulai sekarang? Datang. Liu Xin berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka. Ekspresi Zitao tiba-tiba berubah menyeramkan, dan dia melesat ke depan seperti sambaran petir. Serangan lain yang sangat ganas. Liu Xin segera memadatkan profound shield yang sangat besar dan membungkus tubuhnya. Perisai yang dalam tebal dan pertahanannya mencengangkan. Serangkaian serangan Zitao mendarat di perisai yang dalam, tetapi dia sebenarnya tidak dapat memecahkannya. Energi mendalam Liu Xin sangat padat, dan sulit bagi Zitao untuk menembusnya dengan mudah. Namun, tidak bisa menembusnya bukan berarti Zitao tidak punya peluang untuk menang. Dibandingkan dengan kekuatan yang mendalam, titik terkuat Zitao adalah pengalaman pertempurannya yang kaya. Karena Jin Moluo berani mengirimnya ke atas panggung, kemungkinan besar karena dia telah bertarung melawan keberadaan yang kultifasinya jauh lebih kuat darinya. Setelah serangkaian serangan yang memberi banyak tekanan pada Liu Xin, Zitao mencabut pedangnya dan mundur, untuk sementara menjauhkan dirinya dari Liu Xin. Setelah melihat ini, Liu Xin segera menarik perisainya yang dalam dan dengan cepat menstabilkan energinya yang dalam. Melihat ini, Zitao tersenyum dengan jijik, Apakah menurutmu aku akan menggunakan metode yang sama yang aku gunakan pada Zhang Yie untuk berurusan denganmu? Anda terlalu meremehkan saya, metode saya tidak terbatas hanya itu. Dengan mengatakan itu, pedang biru tua di tangan Zitao menari di udara, dengan gelombang pedang, angin dan awan berubah warna, awan dan kabut di langit dipengaruhi oleh pedang, dan dengan cepat berkumpul ke arahnya. Dalam sekejap mata, lapisan awan hitam dan kabut berkumpul di langit, dan Liu Xin, yang berada di bawah, merasakan darah di tubuhnya bergolak dengan gila-gilaan, tekanannya meningkat secara eksplosif, seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Bahunya, membuatnya sulit bernapas, dan aktifasi kekuatan yang dalam juga melambat. Liu Xin dengan cemas melambaikan tongkatnya dan berteriak dengan sekuat tenaga, hancurkan. Retakan. Awan di langit segera meledak dan menghilang. Krisis diselesaikan. Baiklah. Orang-orang dari alam wanhua semuanya bertepuk tangan dan bersorak. Aku tidak bisa hanya bertahan. Liu Xin diam-diam mengatupkan giginya, dia menatap Zitao dengan tatapan serius, dia mengangkat tongkatnya dan menunjuk, kepala staf melepaskan sejumlah besar lampu hijau zamrut, cahaya itu menghasilkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi Zitao seperti jaring. Wajah Zitao berubah, dia langsung mengangkat pedangnya dan menebas. Pedang Qi yang melonjak menyebar seperti sungai, tetapi ketika itu menabrak tanaman merambat, itu tidak dapat memotongnya. Meskipun keterampilan bertarung Zitao kuat, masih ada perbedaan dalam kultivasi. Kekuatan Qi yang mendalam berbeda, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menembus teknik mendalam Liu Xin. Jaring anggur menyelimuti Zitao, membungkusnya dengan ganas, dan dengan cepat menyusut, mengikat tubuhnya. Zitao mencoba yang terbaik untuk memutar tubuhnya, Qi yang dalam meluap, tetapi sulurnya sangat kuat. Serangan itu tidak bisa berhenti. Melihat bahwa Zitao sedang ditekan, Liu Xin mengatupkan giginya lagi, dia mengangkat tongkatnya dan mengaktifkan tekniknya. Dengan Zitao sebagai pusatnya, sejumlah besar riak muncul di ruang sekitarnya, seperti riak, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Muncul di riak, setelah itu, tombak anggur tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Dengan Zitao sebagai pusatnya, mereka menyerang dengan gila-gilaan. Meskipun pengalaman bertarung Liu Xin tidak sekaya Zitao, dia sangat teliti dan cerdas. Dia memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri, dan satu-satunya cara baginya untuk menang adalah dengan menghindari kelemahannya. Kultivasinya lebih kuat dari lawannya, jadi dia harus menggunakan kultivasinya untuk menekannya, tidak memberinya sedikitpun kesempatan untuk mengatur napas. Melihat itu, Zitao menjadi pucat karena ketakutan, dia segera mengaktifkan harta sihir, menyebabkan pakaiannya segera mengembang beberapa kali, dengan paksa menopang jaring tanaman merambat, melindunginya. Tombak anggur menyerang dan memukul pakaian, menyebabkan mereka gemetar tak terkendali. Wajah Zitao pucat pasi, wajahnya bengkok saat dia mencoba yang terbaik untuk mendukung harta sihir. Aku salah perhitungan, Liu Xin ini bagus dalam teknik yang dalam dan tidak bagus dalam pertempuran jarak dekat, jika ini terus berlanjut, aku hanya akan jatuh ke dalam keadaan pasif. Zitao yang berada di dalam pakaian besar itu berpikir, seluruh tubuhnya gemetar, meridian ki di lengannya terbuka lebar, sangat sulit baginya untuk bertahan. Orang-orang di luar juga sangat terkejut. Orang-orang dari Rilem Tri membuka lebar mata mereka, menata pertempuran tanpa berkedip, sementara orang-orang dari dunia pedang memiliki ekspresi serius, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Sebelumnya, ketika dia membunuh Zhang Yie, dia mengandalkan teknik pedangnya yang kuat. Dia berpikir bahwa Liu Xin akan berpikir bahwa dia kuat dalam teknik pedang dan lemah dalam teknik mendalam, jadi ketika dia bertarung dengan Liu Xin, dia berencana menggunakan teknik mendalam untuk membunuh Liu Xin. Namun, dia tidak tahu bahwa di mata Liu Xin, dia tidak lagi kuat dalam teknik pedang atau lemah dalam teknik pedang, tetapi kuat dalam teknik pertempuran. Lawan dengan teknik pertarungan yang kuat pasti tidak akan mengendur sama sekali. Itulah mengapa teknik mendalam Zitao tidak berhasil. Sekarang dia telah jatuh ke dalam situasi pasif seperti itu, bagaimana dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Phoenix Lady mendengus lagi dan lagi, dia sangat tidak puas dengan Zitao. Jika dia kalah di babak ini, dia tidak perlu kembali. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Aturan dunia pedang kejam. Dalam duel semacam ini, bagi orang-orang di dunia pedang, mereka tidak boleh menyerah dan mengaku kalah. Tentu saja, orang-orang di alam Wanhua merupakan pengecualian. Tombak anggur dengan gila-gilaan menabrak pakaian harta Zitao, dan suara, dong-dong, terus terdengar. Harta karun itu tampaknya adalah peralatan kekaisaran, tetapi hanya berada di peringkat ke-30, dan tidak dapat menahan serangan Liu Xin. Tidak lama kemudian, Zitao terengah-engah, dia telah menghabiskan lebih dari setengah ki yang dalam, dan tidak bisa lagi bertahan. Namun, pada saat kritis ini, Zitao membuat satu keputusan mengejutkan terakhir. Pedang yang patah. Dia menyimpan pakaian harta karun itu dan memegang rat pedang biru tua itu dengan kedua tangan, mengirimkan semua kekuatannya ke dalam pedang. Pedang dikendalikan, dan energi internal diledakan. Tubuh pedang meledak, dan riak mengerikan menyebar dari tubuh pedang. Gemuruh. Ledakan keras terdengar di udara. Pedang berharga meledak, Zitao mengaktifkan pakaian berharga di tubuhnya dalam sekejap mata, berniat untuk menangkal ledakan, tetapi kekuatan ledakan itu sangat mengerikan, tidak hanya menghancurkan pedang berharga, itu juga menghancurkan Z. Pakaian berharga Tao, menyebabkan dia terluka parah, dan bahkan jaring anggur yang mengikatnya hancur berkeping-keping. Liu Xin juga tidak terhindar. Dia terkena gelombang kejut dan terbang keluar, jatuh ke tanah. Ketika dia merangkak, dia memuntahkan setegup kecil darah. Meski begitu, dibandingkan dengan Zitao, kondisinya jauh lebih baik. Pada saat ini, seluruh tubuh Zitao compang kemping. Ada lubang besar di dadanya, dan lengan serta pahanya kehilangan beberapa potong daging besar. Bahkan tulang putihnya yang pada terlihat, dan Qi yang dalam di seluruh tubuhnya sangat lemah. Kemenangan. Melihat situasinya, Liu Yuan mau tidak mau berteriak dengan penuh semangat. Apa yang Zitao lakukan? Dia benar-benar menggunakan metode hidup dan mati semacam ini untuk membebaskan diri. Dengan kondisinya saat ini, apakah dia masih bisa terus bertarung? Sepertinya pertempuran ini ada di dalam tas. Akhirnya selesai. Jejak senyuman muncul di wajah orang-orang di Rilem Tri. Melihat situasinya, mereka semua menghela nafas lega. Liu Xin membawa tongkatnya dan berjalan menuju Zitao. Dia menatap Zitao tanpa belas kasihan di matanya, dan hendak merapal mantra untuk mengakhiri Zitao. Tunggu, aku menyerah. Saat itu, Zitao tiba-tiba mengangkat tangannya dan memanggil dengan lemah. Hmm. Gerakan Liu Xin membeku, dan gerakan tangannya juga berhenti. Tetapi dalam sepersekian detik itu, jejak kekejaman melintas di mata Zitao, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan langsung muncul di samping Liu Xin, menyemburkan cahaya pedang dari mulutnya, langsung menyerang Liu Xin. Liu Xin terkejut, dia segera membaca mantra untuk memblokir, dan perisai yang terbuat dari tanaman merambat muncul di depannya. Namun, perisai itu tidak bisa menghalangi cahaya pedang sama sekali, dan langsung menembusnya. Cahaya pedang seperti pisau panas menembus mentega, menembuski meridian utama Liu Xin. Tubuh Liu Xin berkedut beberapa kali, dan jatuh ke tanah. Hah. Perubahan mendadak seperti itu mengejutkan semua orang. Hah. Aku menyerah. Saya menyerah. Zitao tertawa tanpa henti dan berteriak sekuat tenaga. Meridian kirusak, dan Liu Xin lumpuh. Meskipun Zitao tidak bisa lagi mengalahkan Liu Xin, serangan diam-diamnya yang tiba-tiba telah memenangkan kemenangan mutlak bagi peserta berikutnya. Ini adalah kekuatan asal. Tercelah. Anda benar-benar berani menusuk saya dari belakang. Liu Yuan sangat marah. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menginginkan apapun selain bergegas dan mencabik cabik Zitao. Orang-orang di Realm Tree gempar. Tidak ada yang mengira bahwa orang-orang di dunia pedang akan sangat tidak bermoral. Zitao telah menyerah, dan kemenangan ini menjadi milik alam Wan Hua. Namun, menurut aturan, Liu Xin, yang ki meridiannya dipatahkan secara paksa, tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Dengan kata lain, kemenangan pertempuran berikutnya pasti menjadi milik Cloud Heavenly Palace. Tindakan seperti itu menyebabkan orang-orang Realm Tree menggertakkan gigi karena marah. 632. Meskipun Zitao tidak memenangkan pertempuran ini, dia tampaknya menang meskipun kalah. Liu Yuan bergegas dan membawa kembali Liu Xin yang terluka parah. Serangan Zitao telah menggunakan energi sumbernya, menggunakan kultifasinya sendiri sebagai harga untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa, takut kultifasi Zitao saat ini telah turun drastis, dan dia bahkan tidak memiliki Master Roh Langit. Tetapi situasi mendesak, jika dia tidak melakukan ini, dan langsung mengaku kalah, dia takut ketika dia kembali ke sisi Jin Moluo, dia akan dihukum oleh Jin Moluo, dan kemudian dibunuh. Oleh karena itu, dia mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan. Dia lebih suka melumpuhkan dirinya sendiri sebagai imbalan atas hasil seperti itu. Paling tidak, dia akan bisa mempertahankan hidupnya. Tak seorang pun di tempat kejadian akan mengira bahwa Zitao akan begitu ganas dan melakukan serangan balik seperti itu. Situasinya langsung terbalik. Liu Xin dibawa pergi oleh Liu Yuan dan segera dirawat. Meskipun Meridian Qi Liu Xin hanya rusak, yang menyerang Meridian Qi adalah sumber energi Zitao. Kekuatan ini sangat sulit dihilangkan, dan bahkan jika Liu Xin disembuhkan, kultifasinya masih akan rusak. Zitao menyeret tubuhnya yang terluka parah dan perlahan terbang di depan Jin Moluo. Dia berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinjunya, Penatua. Murid ini telah mengecewakanmu, aku tidak mengalahkannya, tolong berikan hukuman mati pada murid ini. Melihat itu, Jin Moluo mengulurkan tangannya untuk membantu Zitao, dan berkata, meskipun kamu telah gagal, kamu telah meletakkan dasar untuk kemenangan kami, kamu tidak bersalah, kamu telah melakukannya dengan baik. Mendengar ini, ekspresi gugup Zitao segera menjadi tenang. Cepat, bantu Zitao turun dan biarkan dia pulih. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Iya, Penatua. Seorang murid berjalan dari belakang, mendukung Zitao saat mereka berjalan menuju jembatan penyeberangan dunia. Jin Moluo menoleh dan menatap jembatan dengan tenang. Setelah hening sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Penampilan Zitao mengejutkan banyak orang yang hadir. Orang-orang dari pavilion Pedang Nebula, Sekte yang mencari ilmu Pedang dan Sekte Luotong semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Pada akhirnya, dia adalah seseorang yang diajar oleh Cloud Heavenly Palace. Bahkan jika dia kalah, dia masih bisa kalah dengan cara yang spektakuler. Sekarang satu kemenangan dan satu kekalahan. Ayo cepat beralih ke pertandingan ketiga. Sudut mulut Xiao Chang Tian terangkat menjadi senyuman dingin, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Jin Moluo tidak berdiri dalam upacara, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Ziming. Penatua, murid ada di sini. Orang lain keluar dari Cloud Heavenly Palace. Orang ini sangat halus, dan sosoknya juga sangat kurus dan kecil, seperti pemuda yang belum mengalami dunia. Dia memegang pedang tipis dan pendek, dan menangkupkan tinjunya saat dia membungkuk pada Jin Moluo. Jangan seperti Zitao dan mempermalukan Cloud Heavenly Palace kami. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Murid pasti tidak akan mengecewakan harapan tinggi penatua untuk murid ini. Setelah penggarap roh memanggil Ziming selesai berbicara, dia melompat keluar dan berdiri di tengah dua kelompok orang. Semua orang melihat ke atas, itu sebenarnya hanya keberadaan Sky Spirit Master tahap ketiga. Apa ini? Rongmuke tidak mengerti, Liu Xin memiliki keberadaan Guru Roh Langit tahap kelima. Mereka dapat sepenuhnya mengirim ahli Guru Roh Langit tahap ketujuh untuk bertarung. Mengapa mereka mengirim murid tahap ketiga? Mereka mencoba memutus sumber orang kita. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh, jika mereka mengirim ahli tahap ketujuh untuk bertarung. Maka, kami pasti akan mengirim ahli tahap kesembilan untuk bertarung. Saya memiliki banyak ahli tahap kesembilan di Rilem 3, dan di antara mereka, ada seorang banyak orang luar biasa di puncak, yang tidak menguntungkan mereka. Jika mereka terus mengirim murid tahap ketiga untuk bertarung, kami hanya dapat mengirim keberadaan tahap kelima untuk bertarung. Tetapi sekarang Liu Xin terluka parah dan Zhang Yiye telah meninggal secara menyedihkan. Tidak banyak pembudidaya tahap kelima yang luar biasa yang tersisa, dan kami tidak dapat mengirim lebih banyak ahli yang bermanfaat bagi mereka. Berengsek. Setelah Rongmoke mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia mengangkat tongkat kayunya, bagaimana mungkin orang-orang istana langit awan ini begitu licik. Mereka memang layak menjadi tangguh dalam pertempuran. Mereka memiliki mata yang unik untuk situasi pertempuran. Dalam aspek ini, kita memang lebih rendah dari mereka. Rilem Master berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian suaranya yang jernih menjadi lebih keras, dan dia berkata, Liu Xin terluka parah, dan tidak dapat bertarung. Kami mengakui kekalahan dalam pertandingan ini. Saat kata-kata ini jatuh, itu tidak mengejutkan banyak orang. Meskipun masih ada beberapa suara yang keluar, tidak perlu dijelaskan. Liu Xin telah melukai meridian key-nya, jadi bahkan jika Rilem Master menggunakan tekniknya untuk merawatnya, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Ketika Rilem Master mengumumkan bahwa mereka telah mengaku kalah, orang-orang di pihak Rilem Tree semuanya tampak sedih dan kecewa. Hanya ada satu pertandingan terakhir yang tersisa. Jika mereka menang, mereka masih memiliki kesempatan, tetapi jika kalah, mereka akan tamat. Jika area Gunung Linglong benar-benar diserahkan ke Cloud Heavenly Palace, itu sama saja dengan membuka pintu bagi orang-orang di dunia pedang. Ini akan setara dengan menempatkan makanan di mulut harimau, dan di masa depan, alam wanhua pasti akan dilahap oleh dunia pedang. Hahaha, karena kamu sudah menyerah, cepatlah dan kirim orang lain ke atas panggung. Hanya ada satu pertandingan tersisa, saya rasa Anda juga tidak punya peluang. Jika saya jadi Anda, saya juga akan mengaku kalah dalam pertandingan ini, karena itu akan membuang-buang waktu dan hanya akan menambah jumlah korban. Hahaha. Phoenix Lady tertawa puas, kemarahan di wajahnya sudah lama menghilang. Melihat orang-orang di alam wanhua semuanya mengerutkan kening dan tampak seolah-olah orang tua mereka telah meninggal, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Selama mereka bisa mendapatkan wilayah Gunung Linglong, Sekte Semua Kosong dan Istana Langit Awan akan bisa memasuki alam wanhua di masa depan, dan pada saat itu, mereka perlahan akan menggerogoti mereka. Orang-orang dari alam wanhua, aku harus membantai kalian semua untuk dikorbankan demi arwah putraku. Phoenix Lady berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Sepertinya Sekte Semua Kosong dan Istana Langit Awan akan mendapat untung besar kali ini. Aku bertanya-tanya berapa banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh setelah mendapatkan area di sekitar Gunung Linglong, terutama tempat gelap, yang merupakan gerbang yang mengarah ke kemiriat Heaven's Realm. Banyak alam tidak memiliki koordinat, dan bahkan jika mereka menggunakan jembatan penyeberangan alam, mereka tidak dapat pergi ke sana, tetapi tempat gelap berbeda, selama mereka dapat menemukan celah yang tepat, mereka dapat dengan mudah melangkah ke alam dan dapatkan lebih banyak sumber daya, itu hanyalah harta karun. Starsword Sovereign berkata kepada Dao Xing yang ada di sampingnya. Dao Xing diam-diam menganggupkan kepalanya, untungnya kami menerima undangan Broter Xiao untuk datang ke sini, ini dapat dianggap sebagai bantuan, di masa depan ketika kami memasuki alam Wan Hua untuk mendapatkan sumber daya, dengan lapisan hubungan ini, akan jauh lebih nyaman. Itu benar. Saat mereka saling berbisik, Rilem Tri secara alami melakukan hal yang sama. Jin Moluo menatap Rilem Master yang tenang dan berkata, lalu, Rilem Master, di mana orang-orang yang kamu kirim untuk bertarung? Kenapa kamu belum keluar? Rilem Master tidak mengeluarkan suara. Rong Mukedan yang lainnya tidak bersuara. Pertandingan terakhir ini akan menentukan nasib alam Wan Hua, siapa yang berani bertindak sembrono. Bahkan mereka yang percaya diri dengan kekuatannya sendiri tidak berani bertarung dengan gegabuh. Tidak apa-apa jika mereka menang, tetapi bagaimana jika mereka kalah? Bukankah itu pendosa dari alam Wan Hua? Apalagi di ronde terakhir, tidak hanya ada satu musuh, tapi dua. Untuk memenangkan ronde pertama, dia harus menang dengan cara yang luar biasa, karena bahkan jika dia mengalahkan Si Ming, lawan pasti akan mengirimkan eksistensi tahap ketujuh untuk bertarung di pertarungan terakhir. Dengan kata lain, lawan yang dihadapi orang di atas panggung adalah ahli tahap ketujuh dan Si Ming di depannya. Dua ranker, di antara orang-orang Rilem Tree, kultifator tahap kelima manakah yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bahkan Rong Mukedan tidak berani dengan gegabuh mengirim orang ke atas panggung. Suasana menjadi canggung. Orang-orang dari dunia pedang sudah mulai tertawa, melihat orang-orang dari alam wanhua dalam keadaan tertekan, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Dari sudut pandang mereka, orang-orang Rilem Tree tidak punya pilihan, mereka berada di ujung tali. Karena tidak ada yang naik, biarkan aku melakukannya. Akhirnya, suara renyah memecah suasana canggung. Saraf semua orang berkedut saat mereka buru-buru melihat ke arah sumber suara. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, semua orang tercengang. Orang yang berbicara sebenarnya adalah orang yang duduk bersila di belakang Rilem Master. Siluman Rubah Hu Kian Mei Wajahnya agak pucat, dan ada sedikit noda darah di bawah bibir merah mudanya. Dia membuka matanya yang cerah dan teguh dan menatap ziming yang ada di udara, dan mau tidak mau menarik keluar pedang darah melengkung dari pinggangnya. Kamu mau naik panggung? Master Rilem menoleh dan bertanya dengan lembut. Karena tidak ada dari kalian yang bisa naik, bahkan jika kamu menang melawan orang ini, kamu pasti tidak akan bisa menang melawan lawan yang mereka kirim untuk putaran berikutnya. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak membiarkanku bertarung? Lagi pula aku akan mati, jadi bukankah lebih baik aku menyeret salah satu dari mereka bersamaku? Hu Kian Mei mengungkapkan senyum pahit. Namun, dia sedikit linglung. Pada saat ini, hatinya tidak ditempati oleh rasa takut. Yang memenuhi hatinya adalah sosok seseorang. Saya minta maaf. Dia bergumam pelan dan mengambil napas dalam-dalam. Beberapa air mata mengalir keluar dari sudut matanya. Dia datang ke sini untuk menemukan orang itu, tetapi saat dia dipersatukan kembali dengannya, dia harus berpisah lagi. Hu Kian Mei merasakan sakit yang tak tertahankan, tetapi pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain. Dia sebenarnya tidak ingin mati, karena jika dia mati, kahlian Inheren Su Yun juga akan lumpuh, tapi hari ini, apakah ada cara lain? Orang-orang di dunia pedang semua memandang Hu Kian Mei. Phoenix Lady mendengus dingin, apakah siluman rubah ini naik panggung? Baiklah, Ziming, hancurkan saja tubuhnya dan gunakan, pedang api melonjak, untuk menyegel tiga jiwa dan tujuh rohnya. Saya ingin menjaga tiga jiwa dan tujuh rohnya untuk disiksa perlahan. Baik nyonya. Ziming menangkupkan tinjunya dan berkata, Siksa aku, heh, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Mata Hu Kian Mei tiba-tiba terbuka lebar, niat membunuh meluap. Namun, saat dia hendak memasuki arena, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram lengannya. Hu Kian Mei terkejut, lalu menghela nafas dan berkata, Master Rilem, jangan hentikan aku, biarkan aku pergi. Aku tidak menghentikanmu, suara lembut dari Rilem Master melayang dari belakang. Hu Kian Mei terkejut, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat wajah yang dikenalnya terpantul di matanya. Su Yun. Hu Kian Mei tertegun. Ria itu terengah-engah, ki yang dalam di sekitar tubuhnya berantakan, dan wajahnya dipenuhi keringat, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran hebat. Pada saat ini, dia menatap Hu Kian Mei dengan tatapan tegas dan mencelah. Kamu, kenapa kamu di sini? Hu Kian Mei bergumam, kepalanya yang kecil mau tidak mau menunduk. Setelah Anda dibawa pergi oleh Rilem Master, saya kira Anda akan berada di sini, jadi saya bergegas jauh-jauh dari gunung Linglong. Su Yun berkata, Kian Mei, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan mati? Tidak ada jalan lain. Hu Kian Mei menggigit bibirnya dengan ringan, dan berkata, Biarkan saya memikul tanggung jawab atas masalah yang saya timbulkan. Jika kamu mati, aku pasti akan terlibat. Meskipun kultifasimu tinggi, kamu terluka parah, jadi tidak nyaman bagimu untuk terus bertarung. Jadi, aku akan pergi. Su Yun meraih lengan Hu Kian Mei, dan langsung melemparkannya ke arah Rilem Master. Dia kemudian melangkah maju, menginjak pedang terbangnya dan terbang, langsung berdiri di depan Siming. Saya mewakili alam Wan Hua dalam pertempuran. Dia berteriak dengan suara rendah, ekspresinya sangat menyeramkan. 633 Melihat Su Yun muncul, orang-orang Rilem Tri terkejut. Terutama Liu Yuan dan yang lainnya, ekspresi mereka membeku. Ini Tuan Su Yun. Tuan Su Yun, kenapa dia ada di sini? Tapi apa yang dia lakukan di sini saat ini? Apakah dia akan bertarung? Dikatakan bahwa dia hanya berada di tahap ketiga dari Master Roh Langit, pertempuran adalah mencari kematian. Rilem Master, cepat bawa dia kembali. Jika kita membiarkan dia bertarung, kita benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Menteri Yang Lang berteriak. Semua orang sekte kosong saling memandang, Xiao Chang Tian memandang Jin Moluo, lalu memandang Rilem Master, dan berkata, apakah orang ini dari alam Wan Hua Anda? Sekarang, tanpa menunggu Rilem Master berbicara, Su Yun berteriak. Lalu, kamu yang akan bertarung dalam kompetisi ini. Xiao Chang Tian berkata dengan dingin. Tidak, dia tidak bisa bertarung. Tanpa menunggu Su Yun berbicara, sekelompok menteri yang dipimpin oleh Yang Lang langsung berteriak. Tapi saat mereka selesai berbicara, Rilem Master mengangkat tangan Subai, mengisyaratkan agar mereka diam. Wajah Xiao Chang Tian dan Phoenix Lady berubah, Xiao Chang Tian sangat tidak puas, dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Jika Anda ingin bertarung maka bertarunglah, jika Anda ingin bertarung maka bertarunglah, jangan buang waktu. Siapa yang akan bertarung, cepat dan katakan. Semua orang di Rilem Tri mengetahui kekuatan Su Yun, meskipun ada tingkat ketiga dari Master Roh Langit, tetapi dalam situasi seperti ini, tingkat ketiga dari Master Roh Langit tidak cukup. Suara oposisi naik dan turun, banyak orang berteriak agar Su Yun kembali. Tapi saat itu, Rilem Master membuka mulutnya, suaranya lembut, tetapi ekspresinya terfokus, dia, mewakili alam wanhua kita dalam pertempuran terakhir ini. Mendengar kata-kata Rilem Master, Yang Lang dan yang lainnya tertegun. Sepasang mata terheran-heran menatapnya. Baiklah. Xiao Chang Tian menganggupkan kepalanya, dia melirik Su Yun dan mendengus, orang ini bahkan mungkin tidak sebanding dengan Liu Xin, sepertinya alam wanhuamu tidak memiliki orang lain. Kemenangan ada di tanganku. Bibir Phoenix Lady sedikit melengkung. Kemudian, dia menatap Star Cloud Sword Venerable dan yang lainnya. Semua orang menganggup mengerti. Mendengar itu, Su Yun melompat keluar. Rilem Tri berdengung, tidak ada yang bisa mengerti mengapa Rilem Master melakukan hal seperti itu, dan desahan terdengar terus-menerus. Mungkin, pada saat ini, hati banyak orang telah mati dan mereka benar-benar menyerah pada pertarungan ini. Hanya Perdana Menteri Rong Muke yang berjalan ke sisi Rilem Master dan menangkupkan tinjunya. Rilem Master, Anda pernah berkata bahwa Rilem Tri telah memberi Anda instruksi bahwa Su Yun akan berpartisipasi dalam krisis di alam wanhua kami. Mungkinkah yang Anda maksud kali ini? Aku tidak tahu. Rilem Master menggelengkan kepalanya dengan ringan, namun, sebagaimana adanya, tidak ada orang lain untuk dipilih. Menempatkan harapan mereka pada Su Yun jauh lebih besar daripada pembudidaya Master Roh Langit Tahap kelima lainnya dari pohon Rilem. Oh, mengapa? Rong Muke tidak mengerti. Karena harta sihir di tangannya cukup baginya untuk bertarung melawan keberadaan guru Roh Langit Tahap kelima manapun. Tuan Rilem berkata dengan ringan. Rong Muke masih belum mengerti. Tetapi pada saat ini, pertempuran di sisi lain akan segera dimulai. Karena Master Rilem telah berbicara, orang-orang di Rilem Tri hanya bisa menyerah. Mata mereka sangat gugup saat melihat Su Yun, mereka tidak mengerti mengapa nasib masa depan Rilem Wanhua akan dipercayakan kepada seseorang yang bukan dari alam Wanhua. Tetapi karena semuanya sudah sampai seperti ini, mereka hanya bisa berharap bahwa Su Yun akan memenuhi harapan mereka dan mengalahkan orang yang disebut Ziming ini. Namun, bahkan jika dia dikalahkan, akankah orang-orang di belakangnya dapat mengalahkannya? Lawan Su Yun bukan hanya satu orang. Su Yun telah bertarung beberapa kali di Gunung Linglong, aku khawatir kondisinya saat ini bukanlah yang terbaik. Melawan orang ini, peluangnya untuk menang tidak tinggi, kata Rong Muke. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjadi lebih khawatir. Murid dari Cloud Heavenly Palace, Ziming, memandang Su Yun yang ada di depannya, dan mengungkapkan senyuman di wajahnya yang muda dan lembut. Halo. Tolong beritahu saya. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, tapi tidak bersuara. Dia mengeluarkan pedang kematian, memegangnya dengan satu tangan, dan mengarahkan ujung pedang ke pria itu. Nama saya Ziming. Harap ingat nama ini. Ingat orang ini. Pria bernama Ziming terus tersenyum saat berbicara. Dia tidak marah, dia hanya mempertahankan senyuman di wajahnya, karena orang ini akan membunuhmu. Dengan mengatakan itu, tubuh Ziming bergerak, dan dia mencondongkan tubuh ke arah Su Yun. Namun, dia tidak mengangkat pedangnya untuk menyerang. Sebaliknya, dia memegang gagang pedang dengan kedua tangan dan dengan cepat berputar di sekitar Su Yun. Apa yang menyebabkan orang gemetar ketakutan adalah bahwa Ki yang mendalam di sekitar tubuh Ziming seperti ular berbisa, menyerang Su Yun dengan sendirinya, seperti banyak pisau tajam, menebas tubuh Su Yun. Su Yun mengangkat pedangnya untuk memblokir, tubuh pedang-pedang kematian melepaskan jiwa jahat, pedang dan jiwa dengan cepat menari, dan suara dentang segera terdengar di udara. Ekspresi Su Yun sangat menyeramkan, dia tidak mengungkapkan sedikitpun kelemahannya, tetapi sebaliknya dengan tenang menghadapi serangan itu, dan seiring berjalannya waktu, kecepatan dia mengayunkan pedangnya menjadi semakin cepat. Serangan seperti badai hanya mencekik. Melihat itu, Ziming segera menarik kekuatan yang dalam dan mundur, menjauh dari Su Yun. Aku tidak menyangka kamu memiliki kecepatan seperti itu. Sepertinya aku meremehkanmu. Ziming tertawa, keceriaan di matanya berangsur-angsur menghilang, dan digantikan dengan keseriusan. Jangan pernah meremehkan lawanmu, itulah yang selalu saya lakukan. Su Yun berkata dengan dingin, tangan kirinya menyentuh sarung pedang dan mengeluarkan pedang darah Scarlet Immortal Mystical. Kedua pedang menari bersama, dan seperti angin puyuh, mereka mengayun ke arah Ziming. Ziming tersenyum, kedua tangannya masih memegang pedang tipis itu, dia terus menghindar. Kedua pedang Su Yun sangat kuat, seberkas petir hitam dan seberkas petir merah bergantian di sekujur tubuhnya. Tapi, tidak peduli seberapa mengerikan serangan Su Yun, atau seberapa menakjubkan kecepatannya, Ziming sepertinya mengetahui lintasan pedangnya, dan selalu berhasil mengelak tanpa bahaya. Cepat? Tidak, kecepatan Ziming tidak cepat, tapi dia sangat gesit. Seolah-olah dia sudah melihat melalui teknik pedang Su Yun. Tepat saat pedang hendak mencapainya, dia sudah membuat gerakan menghindar. Seolah-olah dia telah meramalkannya. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Jika itu masalahnya, maka tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Ziming tertawa, tiba-tiba, kilatan kejam melintas di matanya, kedua tangannya memegang pedang tipis, dia menebas udara. Dentang. Pedang tipis itu dengan keras menebas tubuh Immortal Mystical Scarlet Bloodsword, pedang yang tampaknya tipis dan rapuh itu benar-benar meletus dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Su Yun lengah, dan langsung dikirim terbang oleh kekuatan itu, dia terbang mundur beberapa ribu meter, dan keras jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Hei, bocah, kamu baik-baik saja. Suara yang dalam dan bergema keluar dari sisi Su Yun, dia menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa yang berbicara adalah penguasa pohon. Aku belum akan mati. Su Yun merangkak, menstabilkan Ki yang bergejolak di tubuhnya, dan menatap Ziming yang berjalan santai di udara. Kekuatan yang luar biasa. Jika pedang ini mendarat di tubuhnya, itu mungkin akan menghancurkan dagingnya. Tidak hanya orang ini gesit, kekuatannya juga mencengangkan. Pantas saja Jin Moluo mengirimnya. Lawan yang begitu sulit, bahkan keberadaan pada tingkat kelima dari Sky Spirit Master akan sulit untuk dihadapi. Tatapan Su Yun menyapu tubuh Ziming. Dibandingkan dengan tingkat kelima dari Master Roh Langit, kekuatan mendalam orang ini seperti langit dan bumi, tetapi kekuatannya yang dalam tidak perlu digunakan untuk penghancuran, tetapi untuk teknik gerakan. Untuk membunuh lawannya, dia hanya perlu mengandalkan pedang tipis di tangannya. Meskipun itu hanya satu serangan, Su Yun dapat merasakan bahwa kekuatan mengerikan itu berasal dari pedang, dan bukan dari Ziming sendiri. Jika dia menghindari pedang, dia akan bisa membunuhnya. Su Yun berpikir, dan bergegas maju lagi. Mengaktifkan teknik pedang angin ilahi, kedua pedang di tangannya menyapu tanpa bayangan, niat pedang mengelilingi Ziming dengan rat. Kecepatan mengejutkan seperti itu secara alami menyebabkan tekanan pada Ziming meningkat, tapi dia tetap mempertahankan senyumnya, dan menghindari pedang Su Yun dengan cara yang sangat berbahaya. Dia tidak bisa memotongnya. Dia tidak bisa memotongnya sama sekali. Tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak bisa menyentuhnya sedikitpun. Ini jelas bukan karena kecepatannya. Bahkan sebelum pedangnya bisa mencapainya, dia sudah bereaksi. Mungkinkah dia benar-benar melihat melalui teknik pedangnya? Mata Su Yun menjadi dingin, dia menatap leher Ziming, dan pedang kematian itu menebas dengan keras secara horizontal. Gelombang niat membunuh meletus dari tubuh pedang-pedang maut itu, menutupinya seperti dinding. Melihat itu, Ziming tidak mengelak kali ini, tetapi mengayunkan pedangnya untuk menebas. Dia dengan cerdik menghindari pedang maut yang masuk, dan pedang ramping menempel di dekat tubuh pedang, langsung menusuk ke arah dada Su Yun. Itu menembus ke arah kimeridian utama di dadanya. Ini buruk. Orang-orang Rilem Tree yang menonton dari samping berteriak ketakutan. Ziming kecil dan kurus, dan pedang tipis di tangannya juga sangat pendek, tapi ini bukan kerugiannya, tapi keuntungannya. Ini membuatnya lebih cocok untuk pertarungan jarak dekat, terutama melawan pendekar pedang. Pada jarak sedekat itu, dia bisa menghindari serangan lawannya dengan lebih mudah, dan dari celah kecil ini, dia bisa mendekati kelemahan lawannya dan memberikan pukulan fatal. Dan sekarang, saatnya Ziming berhasil. Su Yun mengayunkan kedua pedangnya, dadanya terbuka lebar, Ziming segera menempel di dekatnya. Saat ini, bahkan jika Su Yun bereaksi dan bertahan, itu sudah terlambat. Tidak ada yang menyangka bahwa orang ini akan sangat gesit. Dia seperti lalat yang menyebar ke mana-mana. Ini sudah berakhir. Ziming tertawa pelan, pedang tipisnya menusuk ke depan. Belum. Saat itu, Su Yun berteriak dengan dingin. Segera setelah itu, target serangan Ziming tiba-tiba menghilang, dan pedang tipis itu menembus udara. Apa? Ziming terkejut. Tiba-tiba, angin dingin bertiup di belakangnya, dingin sekali. Dia tanpa sadar mengangkat pedang tipisnya untuk memblokirnya. Pedang tipis meletus dengan kekuatan yang mencengangkan saat bertabrakan dengan pedang yang masuk. Dentang. Suara ledakan terdengar di udara. Itu hanya. Kali ini, Su Yun tidak terbang. Semua orang mendongak, hanya untuk melihat bahwa apa yang menyambut pedang Ziming kali ini bukanlah pedang darah merah mistik abadi yang berwarna merah darah, tetapi pedang kematian yang gelap gulita. Pedang maut dan bila pedang ramping saling menempel erat, dan jiwa jahat yang melompat keluar dari pedang mencengkram pedang dengan kedua tangan. Apa? Ziming menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera mendesakinya untuk menghunus pedangnya. Namun, pedang itu tidak bergerak sama sekali. Meskipun Su Yun dan dia sama-sama berada di tahap ketiga dari Master Roh Langit, Ki mendalam Su Yun bahkan lebih tebal daripada tahap keempat dari Master Roh Langit. Semua kekuatan Ziming berasal dari pedang ramping yang aneh ini, dan Kinya yang dalam hanyalah Swift Wind Spirit Ki, dan bagus dalam kecepatan, jadi kekuatannya tidak besar, bagaimana dia bisa melawan Su Yun. Ziming mencoba yang terbaik untuk mencabutnya dua kali, tetapi tidak berhasil. Detik berikutnya, Su Yun sudah bergegas dengan pedang darah Scarlet Mistis Abadi. 634 Melihat itu, bagaimana mungkin Ziming berani terus bertarung dengan Su Yun. Dia segera membuat keputusan, melepaskan pedang di tangannya, dan dengan cemas mengelak. Dia mundur 100 meter, dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword meleset. Meski begitu, situasi pertempuran sudah sangat jelas. Lawannya bahkan tidak memiliki pedang, mungkinkah Su Yun tidak bisa menang. Namun, kali ini, orang-orang Realm Tree tidak berani mengungkapkan kegembiraan lagi. Di babak sebelumnya, keunggulan besar Liu Xin ditarik kembali dengan paksa oleh Zitao, dan kali ini, Ziming hanya kehilangan senjata di tangannya, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak memiliki metode lain. Tentu saja. Meskipun Ziming telah kehilangan pedangnya, dia tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takutnya. Dia hanya tersenyum pada Su Yun, lalu dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Melihat posturnya, dia terkejut melihat bahwa dia telah mengaktifkan beberapa skill yang mendalam. Cloud Heavenly Palace kami memiliki seni absolut yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, saya tidak berencana untuk menggunakan gerakan ini, tetapi karena Anda telah memaksa saya sejauh ini, saya tidak punya pilihan selain menggunakannya. Ziming tertawa. Namun, itu berbeda dari senyumnya sebelumnya. Senyumnya saat ini dipenuhi dengan rasa dingin, dan itu adalah senyuman yang mengandung niat membunuh. Saat dia membentuk segel, ki yang dalam di sekitar tubuhnya mulai bergerak dengan cepat, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, dengan cepat memadat, seolah-olah lapisan S telah terbentuk. Melihat itu, mata Jin Moluo berbinar. Ayah, bisakah kita menang? Phoenix Lady berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut. 90% yakin. Jin Moluo langsung membuang empat kata ini, dia menatap Ziming dan berkata dengan suara yang dalam, Ziming adalah murid langsungku, meskipun dia belum lama berada di sekte, bakat yang dia tunjukkan luar biasa, bakatnya yang mendalam. Ki sangat istimewa, meskipun itu adalah atribut Swift Wind Spirit Ki, tetapi Swift Wind Spirit Ki ini berbeda dari Swift Wind Spirit Ki sebelumnya. Dia dapat dengan bebas mengontrol Ki yang dalam untuk menyerang musuh, dia tidak perlu menggunakan harta atau gerakan sihir apapun, dia juga dapat menggunakan aliran Ki-nya yang dalam untuk merasakan lintasan serangan lawan, inilah mengapa kecepatannya tidak secepat orang itu, tetapi dia dapat dengan mudah menghindari gerakan pedangnya. Ki mendalam Ming seperti makhluk hidup, ini terkait dengan fisik khususnya. Sebenarnya, baginya, pedang bukanlah metodenya yang sebenarnya, tetapi Ki yang mendalam inilah yang dia andalkan. Sekarang, dia akan menggunakan teknik pamungkas sektenya, perwujudan Ki yang mendalam, langkah ini bukan masalah kecil. Pertempuran akan segera berakhir. Phoenix Lady mengangguk, tatapannya sekali lagi mendarat di tubuh Ziming. Suyun tampaknya telah merasakan kekuatan gerakan Ziming, dia segera menyimpan pedang darah merah mistik abadi, mengangkat lengannya, menatap Ziming, dan mulai melantunkan mantra, dan juga mulai menggunakan keterampilan yang mendalam. Kekuatan yang dalam di sekitar tubuh pria itu telah mengembun menjadi seukuran gunung kecil, dan diliputi dengan warna biru tua, secara bertahap berubah menjadi bentuk Dewa Iblis, itu sangat ganas, dan bahkan pada jarak 100 meter. Suyun bisa merasakan Ki mendalam yang mengerikan meluap dari tubuh Dewa Iblis. Melihat Dewa Iblis yang menakutkan yang perlahan-lahan terbentuk di samping Ziming, orang-orang diri lemtri semua khawatir. Yang Lang tidak tahan lagi, dan segera berteriak, Suyun, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Dengan kekuatan yang begitu dalam, dia pasti mengaktifkan beberapa teknik mendalam yang luar biasa. Mengapa Anda tidak bergerak untuk menyerang? Mungkinkah Anda ingin menunggu dia mengaktifkan teknik mendalam sebelum Anda bergerak? Namun, kata-kata Yang Lang seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Suyun tidak bergerak, dan terus mendesak sihirnya. Dia mengabaikan semua peringatan cemas. Apakah dia menyerah? Semua orang menghela nafas dalam-dalam. Sisi pedang dunia dipenuhi dengan tawa. Master Rilem menyaksikan dengan tenang, tanpa riak apapun, tanpa ekspresi apapun. Gadis kecil, saat anak ini kalah, ayo bergerak. Saat itu, suara yang dalam terdengar di benak Rilem Master. Rilem Master memiringkan kepalanya dan melihat ke pohon besar di kejauhan. Suara itu berasal dari tuan pohon. Bocah ini telah kalah, kita tidak bisa benar-benar menyerahkan area gunung linglong ke sekte semua kosong, kan? Jika itu masalahnya, alam wanhua akan dihancurkan. Suara tuan pohon sedikit khawatir. Tentu saja. Rilem Master diam-diam mengaktifkan kekuatan yang dalam dan mentransmisikan suaranya ke penguasa pohon melalui telepati. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, meskipun saya tidak menepati janji dan menghancurkan reputasi alam wanhua, jika saya dapat melindungi banyak nyawa di alam wanhua, saya lebih suka membiarkan orang-orang di dunia memarahi saya. Mendengar itu, tuan pohon diam-diam mengangguk, kamu benar-benar tidak mengecewakan tuanmu. Rilem Master tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menatap pertempuran, alisnya yang ramping menyatu. Sepertinya kemenangan ada di genggamanku. Di sisi SWATWALT, sudut mulut Phoenix Lady meringkuk menjadi senyuman puas. Melihat Dewa Iblis berangsur-angsur terbentuk dan Su Yun yang acuh-ta'acuh, dia tertawa lebih bahagia. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Xiao Chang Tian, yang berada di samping, menggelengkan kepalanya. Phoenix Lady terkejut, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa wajah suaminya dipenuhi dengan keseriusan. Chang Tian, apa yang kamu khawatirkan? Ayah saya berkata bahwa dia pasti akan memenangkan putaran ini. Mungkinkah Anda melihat sesuatu? Phoenix Lady bertanya. Pria bernama Su Yun itu bukan idiot, dia seharusnya bisa merasakan teror dari gerakan Si Ming, tapi dia tidak hanya tidak membalas, dia bahkan tidak menunjukkan ekspresi ketakutan atau panik. Aku khawatir dia punya rencana cadangan. Suatu gerakan. Phoenix Lady mencibir, jadi apa? Bisakah dia terus melompat-lompat? Mengaum. Pada saat ini, raungan yang bergetar dan kuat meledak di gerbang alam. Udara berguncang, bumi berguncang, dan gelombang suara menakutkan yang menyebabkan pikiran seseorang mati rasa menyebar ke segala arah. Banyak orang tidak menutup telinga mereka, merasa sangat tidak nyaman di sekujur tubuh mereka. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa Dewa Iblis dengan Si Ming sebagai pusatnya telah berhasil dibentuk. Tingginya sekitar 10 meter dan berwarna biru tua. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi dan memegang pedang panjang di tangannya. Itu memiliki tujuh mata dan mulut yang sangat besar yang terhubung ke pipinya. Di dalam mulutnya, tarinya terlihat, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Kamu berani membuatku menggunakan gerakan ini. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu memiliki keberanian, atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu bodoh? Ziming tertawa dingin, dia kemudian berteriak, mendesak Dewa Iblis untuk bergegas menuju Su Yun. Dewa Iblis mengangkat pedang biru raksasa di tangannya dan menebas kepala Su Yun. Ketika pedang biru mendekati Su Yun, itu benar-benar mekar seperti bunga, dan menelan Su Yun seperti binatang besar, cantik, dan kuat. Apa? Adegan mengerikan seperti itu benar-benar mengejutkan banyak orang. Namun, tepat saat Dewa Iblis hendak menyerang, sinar kekuatan yang dalam ditembakkan dari lengan Su Yun dan keawan. Pada saat itu, sambaran petir turun dari langit dan menghantam punggung Ziming. Ziming mengerutkan kening, dia merasa ada sesuatu yang muncul di belakangnya, tetapi saat ini, Su Yun tepat di depannya, bagaimana dia bisa menyerah? Mati. Ziming meraung. Hati-hati. Saat itu, serangkaian teriakan keras datang dari dunia pedang. Melihat ke atas, dia melihat bahwa wajah orang-orang di sana dipenuhi dengan kebodohan. Hati-hati, apakah kamu bicara denganku? Ziming terkejut. Namun, sebelum pedang Dewa Iblis yang seperti bunga kematian bisa mendarat, sebuah tangan raksasa tiba-tiba meraih tubuh Dewa Iblis dan mengangkatnya bersama dengan Ziming. Ziming langsung terkejut, dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat di belakangnya, ada raksasa seukuran gunung kecil. Seluruh tubuh raksasa itu berwarna putih-pucat, kokoh dan kokoh, seperti kerangka. Itu membuka matanya yang merah dan menakutkan, dan menatap Ziming dengan ganas dan dingin. Ki Iblis melonjak ke langit, niat membunuh yang melonjak itu seperti sungai perak yang mengalir turun dari sembilan langit, menyapu ke arah tempat ini. Kekuatan dari hal yang telah dikorbankan Ziming benar-benar ditekan oleh raksasa itu, dan tidak bisa kurang ajar sama sekali. Ki yang dalam dan kuat dari Demon God merobek telapak tangan raksasa itu seperti pisau, tetapi tidak dapat menyebabkan sedikitpun kerusakan. Bagaimana raksasa tulang iblis yang terbuat dari Changgu dan Yin Mo dapat dengan mudah dihancurkan oleh Ziming? Ah! Ziming meraung dengan sekuat tenaga, mendorong Kinya yang dalam hingga batasnya dalam upaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman raksasa itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia masih berjuang di ambang kematian. Raksasa itu seperti gunung berjari lima, benar-benar menekannya. Niat membunuh yang ganas melintas melewati mata Suyun. Tanpa ragu, dia memberi perintah pada raksasa itu. Raksasa di dalam tubuhnya mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga, tangan raksasa itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan kekuatan agung yang dapat menghancurkan gunung dan sungai mengalir dari telapak tangan ke tubuh Ziming, menyebabkan tubuhnya langsung hancur, dan raksasa itu dewa iblis di sekitarnya runtuh seperti gunung yang runtuh, menghilang dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, orang yang hidup ini hancur menjadi tumpukan daging cincang. Jiwa Ziming meluap dan melayang di udara, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Hasil pertempuran telah diputuskan. Semua orang diam. Sedetik yang lalu, semua orang berpikir bahwa kemenangan pasti menjadi milik Ziming, tetapi di detik berikutnya. Ziming mati dengan menyedihkan. Perubahan drastis semacam ini terlalu berlebihan bagi siapapun untuk diadaptasi. Suyun mengangkat tangannya, mengguncangnya beberapa kali, dan raksasa tulang iblis raksasa itu segera menghilang. Dia terengah-engah, menoleh dan menatap sisi lain dunia pedang. Pada saat ini, orang-orang di dunia pedang semuanya tercengang. Mulut mereka sepertinya bisa memuat seluruh telur. Tidak ada yang tidak terkejut, tidak ada yang tidak terkejut. Semua orang mengira kemenangan Ziming sudah ada di genggamannya, tapi dia sebenarnya dihancurkan hidup-hidup oleh Suyun. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Apa itu? Xiao Chang Tian pulih dari keterkejutannya dan berteriak tanpa sadar. Iblis Ki yang begitu berat, sepertinya itu adalah benda suci dari alam iblis sejati. Mata Jin Moluo membeku, dia menatap Suyun dan berteriak, Anak muda, apa hubunganmu dengan alam iblis sejati? Tidak masalah apa hubungannya, yang penting aku menang. Suyun berkata, dia terlalu malas untuk membuang kata-kata dengan orang ini, itu sudah cukup untuk melindungi Hukian Mei. Sombong sekali. Phoenix Lady berkata dengan marah, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menang sebentar, kamu bisa melanggar hukum. Jika kami ingin membunuhmu, itu seperti menghancurkan semut di tanah. Jangan terlalu sombong. Suyun mendengus, tapi tidak mengatakan apapun. Tindakan ini membuat Phoenix Lady semakin marah. Kamu hanya mengejar kematian. Phoenix Lady menggertakkan giginya, lalu menoleh dan berkata kepada Jin Moluo, Ayah, kamu harus membantu putrimu melampiaskan amarahnya. Dia hanya seorang junior, mengapa marah padanya? Jin Moluo menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, selain itu, dia tidak akan bisa hidup lama. Dengan itu, Jin Moluo melambaikan tangannya lagi, dan berteriak, di mana Long Jiang? Murid ada di sini. Seorang pria jangkung berjalan keluar dari kerumunan dan menangkupkan tinjunya saat dia berteriak. Saat ini, di kedua sisi, ada dua kemenangan dan dua kekalahan. Pertempuran terakhir ini sangat penting. Anda dapat menggantikan Cloud Heavenly Palace kami dan bertarung dalam pertempuran terakhir ini. Jin Moluo berkata dengan acuh-ta'acuh. Iya pak. Setelah pria bernama Long Jiang selesai berbicara, dia langsung terbang keluar dan berdiri di depan Su Yun. 635 Ketika Phoenix Lady melihat orang-orang yang dikirim oleh Jin Moluo, dia terkejut pada awalnya, tetapi kemudian, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman puas. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu kali ini. Phoenix Lady menatap Su Yun dan tertawa sinis. Phoenix, siapa Long Jiang ini? Xiao Chang Tian bertanya. Chang Tian, kamu tidak tahu. Phoenix Lady tertawa, Jiang panjang ini adalah seorang ahli dari Cloud Heavenly Palace saya di masa lalu. Sebelum saya bertemu dengan Anda, ketika saya masih di Cloud Heavenly Palace, dia sudah menjadi penjaga istana, dan kultivasinya berada pada tahap ke-10. Dari Guru Roh Langit, dia adalah orang yang sangat berbakat. Tahap ke-10 dari Master Roh Langit, tapi dia baru pada tahap ke-5 kultivasi. Xiao Chang Tian terkejut, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan kaget, mungkinkah? Itu benar. Phoenix Lady mencibir, 30 tahun yang lalu, karena kecelakaan, kultivasi Long Jiang sangat mundur. Oleh karena itu, dia hanya berada di tahap ke-5 dari Master Roh Langit. Meski begitu, pengalaman bertarungnya, teknik mendalam di tangannya dan sebagainya, adalah semua hal yang hanya bisa dipahami oleh pembudidaya tahap ke-10. Dia saat ini, meskipun kultivasinya telah mengalami kemunduran, tidak sulit baginya untuk bertarung melawan seorang kultivator tahap ke-6. Bahkan jika dia bertemu dengan kultivator tingkat ke-7, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat ke-3 seperti Su Yun tidak dapat mengalahkannya. Ayah benar-benar layak dipanggil ayah, dengan Long Jiang mendukung kami, kami pasti akan memenangkan babak ini. Mendengar kata-kata ini, hati khawatir Xiao Chang Tian akhirnya menjadi tenang. Awalnya saya mempertimbangkan apakah saya harus menyerang dengan paksa atau tidak jika saya tidak bisa menang. Saya tidak pernah berpikir bahwa ayah mertua akan memiliki kartu truf seperti itu. Cih, Chang Tian, ayahku selalu melakukan sesuatu dengan sempurna. Phoenix Lady mendengus, dan berkata dengan bangga. Penampilan Long Jiang menyebabkan orang-orang di dunia pedang menjadi gempar, jelas banyak orang yang mengenal orang ini. Melihat Suyun telah menang untuk sementara waktu, orang-orang di Realm Tree tidak mengungkapkan banyak kegembiraan. Kekuatan Suyun mengejutkan mereka, terutama raksasa tulang iblis yang aneh itu, yang membuat mereka merasa takut. Namun, mengalahkan Ziming saja masih jauh dari cukup, dia harus menang melawan para ahli yang akan dikirim oleh Cloud Heavenly Palace, dan itu akan menjadi kemenangan yang sebenarnya. Itu hanya orang berikutnya yang akan dikirim jelas bukan kultifator Master Roh Langit Tahap Ketiga, tetapi kultifator tahap kelima. Jika bahkan kelas 3 Ziming begitu sulit untuk dihadapi, lalu bagaimana dengan Long Jiang kelas 5 ini? Kekuatan Master Suyun memang melebihi harapan kita, tetapi bahkan jika kita memenangkan babak ini, itu akan sia-sia. Babak selanjutnya akan menjadi bahaya yang sebenarnya. Itu benar, aku bertanya-tanya berapa banyak putaran yang bisa bertahan oleh Master Suyun. Betapa mengkhawatirkan. Desahan panjang terdengar. Suyun pura-pura tidak mendengar apapun, dia menilai Long Jiang, dan menjadi fokus. Meskipun orang ini hanya berada di tahap kelima dari Guru Roh Langit, untuk beberapa alasan, tekanan yang diberikan orang ini jauh melampaui tekanan dari orang-orang Guru Roh Langit tahap kelima yang dia temui di masa lalu. Suyun. Pada saat ini, sebuah suara indah memanggil dari belakangnya. Melihat ke arah sumber suara itu, dia menyadari bahwa yang berbicara adalah Realm Master. Realm Master pertama kali melihat Jin Moluo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Elder Jin, duel belum dimulai, aku punya beberapa kata untuk dikatakan kepada Suyun, itu tidak boleh melanggar aturan, kan? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jin Moluo dengan santai melambaikan tangannya, dan tidak mengingatnya. Melihat itu, Realm Master memanggil Suyun, Suyun, kemarilah sebentar. Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan Realm Master, Suyun tetap berjalan mendekat. Apa yang ingin dikatakan Realm Master? Suyun bertanya. Realm Master menatapnya, cahaya aneh melintas di matanya. Meskipun orang ini berada di tahap kelima dari Master Roh Langit, dia benar-benar berbeda dari orang-orang tahap kelima yang biasa. Niat membunuhnya sangat berat, seolah-olah dia telah melalui ratusan pertempuran, kamu harus waspada, Anda harus maju selangkah demi selangkah. Realm Master berkata dengan lembut. Mendengar itu, sudut mulut Suyun terangkat, dan dia tertawa, terima kasih. Setelah melalui ratusan pertempuran, Suyun berpikir bahwa dia juga sama. Meskipun pertempuran yang dia alami mungkin tidak setinggi orang ini, tetapi terlepas dari apakah itu di kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, yang mana yang bukan pertempuran hidup dan mati. Dia sudah lama terbiasa, dan tidak takut. Pertempuran ini sangat penting bagi alam wanhua saya, saya harap Anda tidak mengecewakan harapan kami terhadap Anda, dan jangan biarkan hukian Mei mati sia-sia di tangan sekte semua kosong. Dengan mengatakan itu, Realm Master maju selangkah, tubuhnya hampir menempel di dada Suyun, dan gelombang aroma mengalir ke hidung Suyun. Tindakan ini menarik perhatian banyak orang. Melihat tindakan Realm Master, semua orang penasaran. Hukian Mei juga memandang dengan aneh, sepasang mata bunga persiknya menyapu Realm Master, seolah-olah dia menebak apa yang akan dia lakukan. Suyun sedikit tidak nyaman, melihat wanita muda di depannya yang akan menempel di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, meskipun hidungnya dipenuhi dengan wewangian, tapi sekarang bukan waktunya. Untuk menikmatinya. Kemudian, Realm Master diam-diam menatap Jin Moluo beberapa kali, lalu berkata dengan lembut. Suyun, angkat tanganmu. Hem. Suyun tidak mengerti, tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Tapi di detik berikutnya, Realm Master mengulurkan tangannya yang lembut dan halus, meraih tangan besar Suyun, dan langsung meletakkannya di dadanya yang lembut. Suyun tercengang. Hukian Mei terkejut. Jin Moluo mengerutkan kening. Xiao Chang Tian dan Phoenix Lady sama-sama tercengang. Star Sword Sovereign Kin Wen Rong dan yang lainnya semua terkejut. Tindakan ini menyebabkan semua orang menjadi sangat heran. Tuan Alam, ini Rong Muke bingung harus berbuat apa, dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Realm Master tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia menutup matanya dan dengan lembut menekan tangan besar Suyun, seolah dia mencoba untuk memahami sesuatu. Pipinya sangat merah, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Tangannya sangat dekat dengan titik sensitif, dan jelas dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Suyun merasa telapak tangannya benar-benar terbungkus oleh perasaan hangat dan lembut. Dia tidak mengerti tujuan dari tindakan Realm Master, tapi ini bukan waktunya untuk bertindak sembarangan. Melihat bahwa Realm Master tampak seperti sedang mengalami kesulitan bertahan, Suyun hendak menarik tangannya. Namun, saat dia menarik tangannya, cahaya hijau aneh merembes ke dalam tubuhnya. Wajah Suyun berubah. Realm Master perlahan membuka matanya, dan berkata dengan suara rendah, pertempuran ini, kamu harus menang, aku diam-diam telah menanamkan, benih Wan Hua, ke dalam tubuhmu, dengan perlindungan semacam ini, tubuhmu akan sangat sulit untuk dirusak. Kecepatan pemulihan tubuhmu akan melampaui orang biasa, Suyun, jangan mengecewakanku. Dengan itu, dia berbalik dengan wajah merah, dan terbang menuju sisi lain sambil sedikit bergoyang. Suyun terkejut, dia melihat telapak tangannya, merasa kepalanya berantakan. Apa yang gadis ini lakukan? Phoenix Lady diam-diam mendengus, mungkinkah dia menyukai bocah itu dan berencana untuk menemukannya sebagai pendamping kultivasi ganda. Itu akan sangat sia-sia, gadis ini bagaimanapun juga adalah seorang Realm Master, tubuhnya harus menjadi tubuh dewa alami, jika dia bisa menjadi pendamping kultivasi gandanya, siapa yang tahu berapa banyak keberuntungan yang akan dia terima. Namun, jika dipasangkan dengan bocah ini, itu benar-benar bunga dan kotoran sapi. Xiao Chang Tian menghela nafas. Tapi begitu dia mengatakan itu, dia langsung merasa seolah-olah berada di rumah es, seluruh tubuhnya dingin menusuk tulang. Melihat ke samping, Phoenix Lady menatapnya dengan tatapan membunuh. Melihat itu, Xiao Chang Tian tertawa getir, aku hanya mengatakan itu, aku tidak punya pikiran lain, Phoenix, jangan terlalu memikirkannya. Berpikir terlalu banyak, Huff, apakah kamu tidak punya cukup selir saat itu? Phoenix Lady berkata dengan dingin. Bukankah kamu membunuh mereka semua? Xiao Chang Tian menggelengkan kepalanya. Kau tahu itu juga, Phoenix Lady mendengus, saya tidak peduli seberapa baik gadis ini, singkatnya, bahkan tidak memikirkannya. Jika Anda mengambil selir, saya akan membunuh satu, mari kita lihat seberapa mampu Anda. Mendengar itu, Xiao Chang Tian tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi. Sebelum Realm Master kembali ke Realm Tree, dia duduk bersila dan tidak lagi melihat pertempuran. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan terbang ke langit. Mari kita mulai, pertarungan terakhir akan menentukan pemenangnya. Jin Moluo berkata dengan dingin, jika Wan Hua Realm Anda kalah dalam pertempuran ini, tolong penuhi janji Anda. Ayo menang dulu. Rong Muke berteriak. Su Yun berhenti 100 meter dari Long Jiang. Dia menyentuh telapak tangan kanannya, lalu menatap Long Jiang yang matanya terpejam, tangannya menyilang di dadanya, dan berdiri di sana dengan bangga, pikirannya sedikit bergerak. Jika apa yang dikatakan Master Realm itu benar, bukankah itu berarti dia bisa melepaskan semua kekuatannya tanpa mempedulikan hal lain? Sepanjang jalan, Su Yun telah memperoleh banyak pertemuan kebetulan, dan juga memperoleh banyak harta karun ajaib. Kultifasinya telah melonjak jauh, mencuri kultifasi orang lain, menelan koin yang dalam, dan dalam waktu yang sangat singkat, dia telah mencapai alam Master Roh Langit. Meskipun kultifasinya telah meningkat, tubuh fisiknya tidak, jadi dalam semua pertempuran sebelumnya, Su Yun sedikit tertahan, dan tidak berani keluar semua. Dia mengerti situasinya sendiri, dibandingkan dengan mereka yang berkultifasi dengan mantap, keunggulannya tidak terlalu jelas. Dia adalah kekuatan khas yang mendalam dengan tubuh yang lemah. Orang seperti ini, di antara penggarap roh, termasuk tipe yang berkembang secara tidak normal. Namun, Beni Wan Hua, yang diberikan Master Rilem kepadanya tampaknya mampu menutupi perkembangan abnormal Su Yun. Karena itu masalahnya, tidak perlu menahan diri. Su Yun berpikir dengan dingin, dia mengeluarkan pedang kematian dengan satu tangan dan mengeluarkan batu dari dadanya dengan tangan lainnya. Kristal surgawi yang sudah lama tidak dia lihat. Dia menatap Long Jiang dengan dingin, dan mengaktifkan kedua item itu pada saat bersamaan. Kristal surgawi diaktifkan, dan gelombang kekuatan melonjak ke dalam tubuhnya. Meskipun Su Yun telah melangkah ke alam Master Roh Langit, dan kristal surgawi tidak lagi dapat membantunya melompati beberapa tahap, masih ada banyak kekuatan di kristal surgawi. Kekuatan ini cukup baginya untuk melangkah ke tahap keempat dari Master Roh Langit dari tahap ketiga. Dan kekuatan pedang maut bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, Su Yun telah sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang kematian. Itu seperti ketika dia bertarung dengan kaisar iblis di benua bela diri langit. Pada saat ini, jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Su Yun berpikir dengan dingin, tubuh pedang kematian itu bergetar hebat, roh jahat ki yang melonjak menyebar seperti kabut, perlahan menyelimuti tubuhnya. Long Jiang, yang berada di sisi lain, hanya bisa merasakan bahwa kekuatan Su Yun meningkat secara gila-gilaan, dan ki-nya menjadi semakin menakutkan. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan pedang kematian dan kristal surgawi, wajahnya yang pucat ditutupi dengan tanda-tanda kejahatan, matanya telah berubah menjadi merah darah, kekuatan meluap dari tujuh lubangnya, tubuhnya memiliki perasaan aneh karena tidak mampu. Untuk berpisah, Beni Wan Hua, dan kekuatan gaib raja di tubuhnya telah diaktifkan. Kedua benda suci ini dengan panik menggabungkan semua jenis energi yang memenuhi tubuhnya, jika bukan karena dua hal ini, Su Yun akan melakukannya. Meledak dan mati. Hmm. Long Jiang diam-diam mendengus, dia sudah bisa merasakan bahwa Su Yun tidak sederhana, dia tidak ragu lagi, dia mengeluarkan pedang dari pinggangnya yang bersinar dengan cahaya putih menyelaukan, dan bergegas maju. Long Jiang mendekat. Su Yun segera mengeluarkan pedang merah darah dari sarung pedang dan melemparkannya ke depan. Itu adalah pedang darah Scarlet Mistik Abadi. Pedang darah itu terbang keluar dan menyerang Long Jiang, tetapi ditebas oleh pedang Long Jiang. Su Yun mencabut pedangnya lagi. Kali ini, pedang yang dia tarik juga merupakan pedang putih yang tak tertandingi. Itu adalah pedang bintang teratai. Satu pedang hitam dan satu putih di tangannya, dia bergegas maju, membawa aura yang tak terkalahkan, dan ketika dia mendekati Long Jiang, sarung pedang di pinggangnya mulai bergetar, mengikuti itu, semburan pedang ditembakkan dari sarung pedang, lurus ke arah Long Jiang. Itu seperti naga besi. Pedang-pedang ini semuanya adalah pedang bawahan dari pedang darah merah mistik abadi. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang terbang di depan gerbang alam, dan niat pedang memenuhi dunia. Seni pedang tanpa batas. Melihat itu, Jin Moluo yang berada di samping berteriak tanpa sadar. Terima kasih.